Terobos pintu belakang, polisi kuak sosok pembubar diskusi Kemang. Polisi menangkap MR alias RD yang diduga terlibat pembubaran diskusi di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 28 September 2024. MR diduga ikut mengeroyok seorang petugas keamanan berinisial ADP yang hendak mengadang pelaku ketika ingin membubarkan diskusi. Kepala Bidang Humas Pol dan Metro Jaya Kombes Pol AD Ari Syem Indradi menjelaskan, MR mulanya ikut unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Di sela-sela unjuk rasa ini, MR bersama beberapa anggota kelompoknya masuk dari pintu belakang Hotel Grand Kemang lalu menuju salah satu aula atau tempat diselenggarakan diskusi. Melihat hal itu, ADP mengadang pergerakan MR dan teman-temannya. Pasalnya, dia bertanggung jawab atas kehadiran tamu dan barang di tempat kejadian perkara. Setelahnya, ADP didorong oleh MR karena menghalau pergerakannya untuk masuk ke dalam aula dan membubarkan diskusi. Kini, MR telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 KUHP dan atau pasal 351 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. MR merupakan pelaku ke-6 yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Sebelumnya, ada FAK, GW, JJ, LW, dan MDM. Namun, hanya FAK dan GW yang ditetapkan sebagai tersangka. FAK merupakan koordinator lapangan, sedangkan GW terlibat dalam aksi perusahaan properti Hotel Grand Kemang. Dengan begitu, MR merupakan tersangka ketiga dalam kasus pembubaran diskusi di Kemang ini. Diberitakan sebelumnya, kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Cinta Tanah Air membubarkan diskusi di Hotel Grand Kemang, Bangka, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan pada Sabtu, 28 September 2024. Diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air ini dihadiri sejumlah tokoh yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, termasuk pakar hukum Tata Negara Reflai Harun. Selain Reflai Harun, Forum diskusi tersebut juga dihadiri oleh Said Didu, mantan komandan jenderal komando pasukan khusus Meijen Sunarko, dan sejumlah aktivis. Hotel Grand Kemang sebenarnya telah memberikan surat izin keramaian terkait diskusi kepada kepolisian. Bahkan, mereka telah diberitahu bahwa akan ada unjuk rasa di depan hotel pada hari itu. Forum Cinta Tanah Air sebelumnya memang telah memberitahu kepolisian tentang rencana unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang. Namun, polisi gagal mengamankan, sebab sebagian dari mereka dilaporkan menerobos dari belakang hotel dan merusak.